Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok KWU ingin menampilkan bagaimana cara memasak makanan kuliner daerah Bengkulu yaitu Bendap ini dalam rangka menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan kami beranggutakan 7 orang dan saya adalah ketua kompo ini yang bernama M. Jordi Meleza dengan NPM C1C 019-089 perkenalkan nama saya Fabiano Norosana dari kelas A nama saya Ruth Kristianti saya Anggi Pitrian Ninsi saya Tebria Sindia Bramesti perkenalkan nama saya Dintar Svitayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ega Hidayati ya baik sebelum kita memasuki cara atau langkah-langkah memasak bendap hendaknya kita harus mengetahui dulu pendap apa itu pendap pendap adalah makanan yang terdiri dari bumbu-bumbu seperti bawang putih, bawang merah, lengkuas, cabai giling dan bumbu-bumbu dapur lainnya bumbu-bumbu tersebut akan dicampur dengan parutan kelapa muda setelah bumbu-bumbu tersebut tercampur barulah bumbu tersebut dibungkus dengan daun talas dan dimasukin seekor ikan ikan yang biasa digunakan adalah ikan kakap atau ikan laut lainnya yang dagingnya telah dimatikan terlebih dahulu hal inilah yang membuat makanan pendap menjadi unik dan khas setelah dibungkus oleh daun talas barulah pendap dibungkus dengan daun pisang untuk menjaga cita rasanya setelah itu baru diikat oleh tali rapiah bahan-bahan membuat pendap bangkulu yang pertama 4 ekor atau 400 gram ikan kembung 2 batang daun bawang dipotong-potong 1 batang daun sob diiris kasar 2 cm lengkuas digeprek 1 batang serai digeprek 3 buah asam kandis 5 lembar daun mangkokan diiris kasar 100 gram kelapa parut sangrai 300 ml santan dari setengah kelapa daun talas untuk membungkus setengah sendok teh merica bumbu halus 4 bawang putih 6 cabai merah 5 kemiri 2 jahe 2 kunyit dan 8 bawang merah di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatannya pertama kita remas-remas daun mengkukan lalu kita cuci bersih dan tirikan yang kedua kita lumuri ikan kembung dengan sebagian bumbu halus dan 1 sendok teh garam lalu kita bungkus menggunakan daun pisang seperti kita membungkus pepes kemudian kita kukus selama 30 menit kemudian setelah dikukus selama 30 menit kita buka bungkus daun pisang dan kita letakkan ikan diatas miring baru kemudian kita panaskan minyak dan kita tumis sisa bumbu halus sampai harum baru kita tambahkan daun bawang, daun seledri, lengkuas, serai, asam jawa, dan daun mengkukan lalu kita tumis hingga harum kemudian kita tambahkan kelapa parut dan kita aduk hingga rata baru bisa kita tambahkan santan, gula, garam, dan berica bubuk lalu kita masak hingga matang dan sampai kuah mengental barulah ketika kuah mengental kita siramkan kuah yang sudah matang ke atas ikan kembung itulah tadi langkah-langkah pembuatannya pendak merupakan salah satu makanan khas di provinsi Bengkulu pendak mampu bersaing dengan sejumlah kuliner lainnya makanan khas dari Bengkulu ini telah menembus pasaran di sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta, Lampung, Palembang, Bangkal Pinang, dan Jambi pendak memiliki cita rasa yang khas yang dapat menggugah selera makan terutama pada aroma daun teras sebagai pembukusnya dan hebatnya lagi makanan yang memiliki rasa pedas dan gurih ini telah berhasil menembus pasaran mancanegara seperti Australia, Belgia, Jepang, dan beberapa negara lainnya pendak seringkali menjadi makanan favorit bagi para wisatawan baik dari dalam Sumatera maupun luar Sumatera dari penjelasan itu dapat kita simpulkan bahwa cita rasa makanan pendak sudah banyak diakui dari berbagai daerah bahkan di luar negeri ini membuktikan bahwa makanan kuliner daerah tidak kalah dengan makanan level restoran maka kita harus mencintai makanan kuliner daerah kita sendiri agar keberadaannya terpunah dan kita juga dapat membantu untuk ekonomi para penjual pendak yang notabene orang bungkulu asli mungkin itu saja sekian dari kompo kami tentang makanan kuliner pendak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati